Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everyone I'm so sorry for today It's quite a bit late to record this video because something's wrong with my laptop So I'm recording this from my phone So today's material I'm going to share you about the most interview questions and answers So We've already done about CV, curriculum and also job application later and so on And then you have shared the advertisement link too And today I'm going to show you about the most frequently questions and answers related to job interview Jadi berhubungan sama wawancara kerja Today is the last material because during this pandemi during online learning we only have like 10 meetings jadi kemarin kita udah di awal sistem perkulian kita untuk semester ini adalah 10 pertemuan 10 pertemuan saja untuk materi jadi hari ini materi terakhir next going to be your final test next meeting insyaallah kita akan continue ok ok so the first question that will be question is always like this one tell me about yourself jadi kalau ada pertanyaan ini tell me about yourself ceritakan diri ceritakan saya tentang diri anda seperti itu nah apa saja yang bisa kita ceritakan the first one is start with your name jadi jelaskan namanya give your place information dari mana asalnya tinggal di mana education in short pendidikan jelaskan tentang pendidikan kamu secara ringkas job experience if any kalau ada pengalaman kerja dijelaskan terus family details in short tentang keluarga for example boleh dimasukkan nah contoh misalnya my name is Ferry Yunanta I live in Tanjung Pinang I have done my bachelor degree in English education at WM Sultan Sharif Kasimriel I have two years experience in teaching English for young learners and adults jadi I have family in Tanjung Pinang for example boleh seperti itu jadi nama saya Ferry Yunanta saya tinggal di Tanjung Pinang saya telah menyelesaikan S1 saya atau sarjana saya dalam bidang pendidikan bahasa Inggris nah kalau kalian dalam bidang Islamic economic law misalnya atau syariah economic law boleh kemudian I have two years experience saya punya dua tahun pengalaman saya punya pengalaman dua tahun dalam mengajar bahasa Inggris for your learners untuk anak-anak dan adults orang dewasa seperti itu misalnya atau saya punya keluarga yang tinggal di Tanjung Pinang misalnya oke next question biasanya ada pertanyaan dengan why do you want to work at our company kenapa kamu mau bekerja di perusahaan kita atau kenapa kamu melamar di sini that's the question jadi kalau misalnya seperti itu apa tipsnya tell them what you like about the company jelaskan apa yang kalian sukai dari perusahaan itu relate it to your long term career goals jadi hubungkan dengan tujuan jangka panjang kalian di dalam pekerjaan atau karir kalian seperti itu jadi macam mana cara bisa relate atau how to relate your goals with the company bagaimana cara menghubungkan antara tujuan kalian dan perusahaan yang kalian lamar gitu ya kalian harus research kalian harus mencari informasi sebanyak-banyaknya that's the most important things for example sir misalnya kalau laki-laki kalau misalnya perempuan yang bilang ma'am boleh ma'am or sir is a great privilege for anyone to work in a repeated company like yours jadi ini jadi kita puji dia jadi kita bilang ini adalah pengalaman yang berharga atau pengalaman sangat terhormat atau betul-betul pengalaman yang istimewa kalau seandainya bagi siapapun yang bekerja di perusahaan anda misalnya sepertinya bapak atau ibu when i read about your company i found that my skills are matching your requirements jadi ketika saya baca tentang lamaran lowongan itu saya melihat bahwa skill saya atau keahlian saya sesuai dengan apa yang dipersyaratkan atau persyaratan yang anda ajukan sama ada where i can showcase my technical skills to contribute to company growth jadi saya bisa menunjukkan kemampuan teknis saya yang bisa mengontribusikan atau membantu pertumbuhan perusahaan atau perkembangan perusahaan anda ke depannya that's the point kemudian biasanya pertanyaan berikutnya atau pertanyaan ini tidak masih berurutan ya jadi pertanyaan ini adalah yang paling banyak ditanyakan what are your strengths apa kekuatan apa kelebihan apa keunggulan kamu so usually you can say kalian bisa disebutkan tentang adaptability adaptability itu adalah kemampuan kalian untuk beradaptasi hardworking bekerja keras honest kejujuran kalian flexibility kalian itu bekerja yang fleksibel tidak kaku tidak terpaku pada jam kerja misalnya seperti ini optimistik karena orang optimist fast decision making bisa membuat keputusan dengan cepat persistence akurat ada self motivated misalnya self motivated itu kayak termotivasi orang yang selalu termotivasi for example i'm an i'm a non person i'm honest self motivated and hard working girl atau man with positive attitude toward my career and my life misalnya boleh seperti itu apakah semuanya boleh dimasukkan sudah boleh tapi ya harus lebih logik aja sesuai dengan identitas kalian next what are your weaknesses jadi biasanya tanya juga kelemahan kekurangan kalian itu apa jadi macam-macam ada orang yang straight forward straight forward itu kayak belak-belakang itu tidak baik sebenarnya kurang baik impatient impatient itu tidak tidak sabaran sensitive more sensitive more talkative banyak ngomong trust people very quickly mempercayai orang dengan sangat cepat itu tidak baik ya itu masuk kelemahan i can't say no when someone ask for help saya gak bisa bilang tidak kalau ada orang terbantuan take decision very quickly mengambil keputusan itu dengan sangat cepat get nervous when talk to strangers deg-degan gelisah kalau ngomong sama orang yang baru to speak a lie is difficult for me kalau berbohong itu susah terkadang dalam perusahaan kita harus melakukan kebohongan 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 itu bukan untuk apa untuk menjaga reputasi perusahaan misalnya terus and then i'm a bit lazy which i am not interested terus saya juga males misalnya kalau untuk hal-hal tidak saya sukai misalnya boleh seperti ini jadi kalian sesuaikan saja mana yang menurut kalian kekurangan ini jangan semua kalau semua berarti kebanyakannya kalian lebih banyak kekurangan daripada kelebihan atau ke keunggulan jadi for example i can't say no when someone ask for help and i'm a bit lazy about which i'm not interested jadi boleh seperti itu saya pilih dua itu next is why should i hire you kalau dari interviewernya dia akan bilang kenapa saya harus memperkerjakan anda jadi yang harus kalian lakukan adalah share your knowledge jelaskan ceritakan pengetahuan kalian word experience pengalaman kerja skills related to job keterampilan kalian berhubungan dengan pekerjaan itu career goal dan juga tujuan dari karir kalian itu apa contoh misalnya sir sir as i'm a fresher i have theoretical knowledge but i can do hard work for my organization or for my company boleh sama nih organization atau company jadi dia bilang saya ini masih baru lulusetnya masih fresher itu artinya baru lulus ya dua tahun masih fresher lah and then i have and i will put all my efforts for all the good progress of organization dia bilang saya selalu akan selalu berupaya untuk menunjukkan progress yang baik bagi perusahaan organization being punctual and sincere tepat waktu dan ikhlas atau tulus i can finish the word given to me on time and try my best to fulfill the needs of the company for me jadi akan selalu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu dan selalu memberikan hal yang terbaik dari saya untuk keperluan atau kebutuhan dari perusahaan ini with reference to my work experience i satisfy this requirement for this job jadi berhubungan dari apa yang direfersikan atau apa yang disyaratkan dengan pengalaman saya saya muas terhadap persyaratan pekerjaan ini dia bilang jadi bilang seperti itu i'm sincere with my work and would never let you down in any way jadi saya selalu tulus bekerja atau saya selalu passionate boleh jadi kalau mau ganti kata sincere boleh kata-kata passionate saya selalu berhasrat atau sangat sangat menyukai pekerjaan saya dan tidak akan membuat perusahaan anda turun pamornya atau mungkin menurun kinerjanya saya berjanji bahwa kamu tidak akan anda atau bapak atau ibu tidak akan pernah menyesal mempekerjakan saya di perusahaan bapak atau ibu for example tell me what you know about this company ini pertanyaan paling sering ditanyakan apa yang kamu ketahui dengan perusahaan kita atau tentang tempat yang kalian lamar itu jadi study about the company in detail pelajari tentang perusahaan itu secara detail apa produknya apa kerjanya apa yang harus dilakukan posisi itu seperti apa bekerja di bilangan mana saja apa yang sudah dicapai apa yang belum dicapai seperti itu do the background work about new projects jadi carilah latar belakang tersebut untuk project berikutnya itu apa know the names of the owners and partners tahu tentang siapa pemiliknya atau partnernya siapa saja research about the company current issues jadi teliti atau cari tahu tentang informasi terakhir dari permasalahan dari kompani tersebut update your knowledge about the companies kompetitor sorry jadi harus kalian harus cari tahu terbaru siapa sih pesaing mereka perusahaan itu misalnya seperti itu jadi belum dibahas jadi for example disini adalah EF EF itu adalah English first kalau misalnya kalau di saya bidangnya nah kalian lihat sesuai dengan apa yang kalian buat kemarin di advertisement gitu ya boleh cari yang lain gak sir? boleh misalnya gini EF or English first is one of the best master growing company in English teaching in Indonesia the world environment of the company is very good jadi salah satu perusahaan atau lembaga kursus bahasa Inggris yang terbaik di Indonesia lingkungan kerjanya juga sangat baik people feel proud to be part of the company orang akan menjadi bangga kalau bisa bekerja disitu as company provides full support to the employees in professional front jadi mereka juga akan bangga kalau bisa bekerja karena perusahaan tersebut mendukung karyawannya atau pengajarnya tutornya untuk bekerja secara professional kemudian it has many branches in all provinces perusahaan ini juga memiliki banyak cabang di Indonesia di banyak provinsi so I have a good opportunity to show my ability jadi saya punya kesempatan untuk menunjukkan kemampuan saya why are you looking for a job change jadi kenapa misalnya misalnya gini kalau sudah punya pengalaman terus ini kan ada pengalaman baru pasti akan ditanyakan ini berarti kalau yang belum bekerja tidak akan ditanyakan seperti ini yang belum punya pengalaman tapi bagi yang punya pengalaman bekerja ini akan ditanyakan why are you looking for a job change kenapa kalian mencari pekerjaan yang lain kenapa tidak pekerjaan yang lama that's the point jadi apa yang mencari jawab thanks to previous organization atau thanks to your previous company berterima kasih lah kepada perusahaan sebelumnya explain what you learn from the past job experience jelaskan apa yang kalian pelajari dari pekerjaan sebelumnya share your reason for job change dan terus alasannya kenapa kalian mau mengganti pekerjaan itu terus relate to your career goals hubungkan alasan tersebut dengan tujuan atau karir yang ingin kalian capai di masa yang mendatang jadi contoh misalnya ini i'm thankful to my previous organization saya berterima kasih semua perusahaan saya sebelumnya because i have learned a lot of things from there saya belajar banyak nah boleh disebutkan apa saja misalnya oh i learned about how to manage the time i learned about how to manage people i learned about how to be hospital in serving the customers misalnya saya belajar banyak hal misalnya tentang bagaimana memanage waktu memanage pekerjaan mungkin bagaimana cara melayani customer misalnya seperti itu mula according to me changes are necessary for everyone to enhance your skills kalau saya buatnya menurut saya perubahan itu penting untuk semua orang untuk meningkatkan keahlian atau kemampuannya knowledge pengetahuan and for personal growth and financial growth jadi untuk apa perubahan itu ya untuk perkembangan diri dan tentunya keuangan gak mustahil kan orang selalu mencari pekerjaan yang lebih baik dengan financial yang lebih baik jadi gak ada masalah itu adalah realistis your organization is the group platform where i can learn more jadi perusahaan anda adalah tempat yang baik bagi saya untuk bisa berkembang lebih baik lagi jadi seperti itu bahasanya jadi tidak menjatuhkan perusahaan sebelumnya kita berterima kasih dan juga bilang di perusahaan ini kita akan menjadi lebih baik jadi bukan berarti yang sebelumnya tidak baik tidak disini kita progressnya lebih baik seperti itu what are your salary requirements dia bilang apa sorry ya dari tadi aset notifikasi gua ajak biasa jadi kalau kalau pagi itu saya di kampus saya order food for my family sorry what are your salary requirements jadi apa gaji atau persyaratan gaji yang kamu inginkan misalnya kan jadi pertama adalah never share your salary requirements as a fresher jangan pernah menyebutkan gaji yang kalian inginkan kalau kalian ini masih baru lulus experience candidate can share their expected salaries tapi kalau yang sudah berpengalaman boleh menyampaikan gaji yang diinginkan always say as per the company norms job jadi jadi caranya itu adalah lebih baik tidak menyatakan gajinya tapi kalau kalian sudah punya pengalaman ya boleh sampaikan gajinya jadi kayak browsing gaji untuk posisi itu biasanya rata-rata berapa ya di Indonesia berapa ya di kalau Tanjung Pinang berapa ya kalau di Capri berapa ya jadi perbandingan UMK profesionalitas dan sebagainya tetapi kalau sebagai masih baru belum ada pengalaman jangan pernah sih disarankan untuk bicara gaji oke karena nanti kalian langsung dikatakan bahwa ini pengalaman belum ada minta gaji segala macam segala macam nah itu jangan sampai dihindari contoh ya ini ada dua contoh i'm a fresher seller is not the first priority for me jadi kalau saya saya masih baru lulus dia bilang gaji itu bukan hal yang prioritas atau hal yang utama this is a big platform to stop my career and also I want to improve my knowledge jadi perusahaan ini adalah langkah awal yang besar saya untuk memulai karir saya terus untuk meningkatkan pengetahuan saya skill keahlian kemampuan and gain experience mendapatkan pengalaman so I expect a considerable of salary saya ini boleh saya mengharapkan gaji yang sesuai considerable of salary itu arti gaji yang sesuai according to my ability and your company norms gaji yang sesuai dengan kemampuan saya dan your company norms aturan dari perusahaan anda jadi posisi manager gajinya 10 juta misalnya perusahaan yaudah biasa 10 juta jadi ya kita dapat bayaran seperti itu itu maksudnya your company's norms which will fulfill my economical needs jadi itu tujuannya untuk apa ya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari ah kalau misalnya yang kedua contohnya kedua yang punya pengalaman ya I have 3 years 3 years 3 years of experience in teaching English field saya mempunyai 3 saya punya pengalaman 3 tahun dalam mengajar bahasa Inggris salary has never been a big issue salary itu gak pernah menjadi permasalahan besar bagi saya still I am expecting salary as company's norms as per my performance jadi saya tetap mengharapkan gaji dari perusahaan sesuai dengan setiap pekerjaan saya per my performance artinya setiap pekerjaan saya at my qualification dan kualifikasi saya atau kualifikasi what is saying bahasa Inggris kualifikasi itu adalah kemampuan ya kualifikasi bahasa Inggris ya and experience which can help me to maintain the standard of level of my personal economic illness jadi misalnya gini kalian backgroundnya 2 terus ada yang satu lagi pekerjaannya OB gak mungkin kan digaji seperti OB yang lulusan SMA misalnya seperti itu nah ini yang maksudnya dengan sesuai dengan my qualification jadi dia tidak pernah bilang gaji itu bukan hal yang besar tapi dia mengharapkan gaji seperti itu kalimatnya seperti itu yang saya ingin jelasin ke kalian jadi belajar menyusun kalimat dengan lebih baik nanti kalau misalnya interview dalam bahasa Indonesia ya sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik tapi kalau ini kita belajar dalam bahasa Inggris next pertanyaan berikutnya adalah what are your career goals jadi tujuan karir kalian itu seperti apa sih nah jelaskan dengan short term and long term jangka pendek dan jangka panjang misalnya my short term goal is to get a job in a reputed company secara pendek saya pengen mendapat pekerjaan dengan di perusahaan yang memiliki reputasi yang baik where I can utilize my skills and improve my career path di tempat yang mana saya bisa mengimprove meningkatkan keahlian saya terus memperbaiki jenjang karir saya long term is to be in respectable position in the organization jadi saya mau mendapatkan posisi yang terbaik atau yang dihormati di perusahaan itu artinya posisi yang tinggi posisi apa ok next finally do you have any questions biasanya nanti akan ditanya dia akan memberikan kesempatan untuk ada pertanyaan enggak ya misalnya seperti itu nah disini kalian boleh meng-express apa saja yang boleh dilakukan ya ucapkan terima kasih dulu explain thanks salary structure tentang salary boleh ditanyakan job timing durasi bekerja itu seperti apa jam kerjanya seperti apa job location lokasi tempatnya dimana saja nanti akan ditempatkan overtime allowance jadi kalau misalnya ada lembur berapa sih biasanya dibayar training period kalau misalnya ada training itu training atau latihan dulu sebelum bekerja berapa lama transport facility apakah ada transportasi yang disediakan seperti itu contoh thank you for giving me this opportunity sir I would like to know about the job timings and transport facility and what will be the job location and salary scale for this job in your organization saya ingin tahu pak atau bu tentang jam kerjanya seperti apa ya fasilitasnya bagaimana fasilitas transportasinya dan lokasi bekerjanya dimana serta scale skala range gajinya itu berapa kalau di perusahaan bapak seperti itu nah boleh ditanyakan seperti itu oke that's all thank you so much if you have a lot of questions please question me directly oke jadi kalau ada pertanyaan tolong langsung tanya ke saya di group chat atau di youtube nanti langsung komen saja and then what should you do kita ujiannya sebenarnya tanggal 28 mulai tanggal 28 Desember karena kita materi sudah tuntas jadi saya tidak berlama-lama ikan sopat ikan gabus jadi minggu depan kita akan langsung uas uasnya adalah lisan interview jadi tugas kalian adalah kalian maksimalkan pekerjaannya apa CV nya apa apakah yang kemarin masih mau dipakai atau ada yang baru jadi saya kasih kesempatan satu minggu untuk memutuskan sir saya pakai yang kemarin sir saya ee apa misalnya sir saya mau ganti yang baru CV terus cover letter terus advertisement nya apa boleh jadi syarat untuk ujiannya adalah ada CV ada cover letter surat lamaran kerjanya terus advertisement nya apa position nya apa jadi saya akan mencoba menyesuaikan dengan itu oke pertanyaannya sepertoran ini jadi kalian bisa latihan prepare siapkan jawaban terbaik anda ee dan saya lebih appreciate if you can modify by using your own words jadi saya lebih menghargai menghormati kalau seandainya kalian bisa ee mengeksplorasi dengan kalimat sendiri misalnya boleh seperti itu ee and then kita akan calling secara acak nanti saya akan ee persiapkan mungkin tidak bisa selesai dalam satu meeting satu minggu mungkin kita akan ujian dua minggu oke ya jadi bagi yang belum dapat boleh ee menyimak nanti ujiannya adalah kita nanti saya akan formatnya adalah mungkin video call atau bisa google meeting seperti itu atau mungkin bisa zoom tapi mungkin lebih simple ya boleh menggunakan video call pakai whatsapp ya dan usahakan ketika kalian ujian cari tempat spot sinyal terbaik anda dan kalau seandainya bilang sir saya nggak bisa misalnya seperti ini jelaskan alasannya jadi kalian bisa nanti kita bisa cari cara bagaimana cara kalian bisa uas oke yang kemudian tolong berbusana sebagaimana laiknya orang mencari kerja mencari kerja itu artinya gimana ya tampilannya harus rapi dan menarik kalau yang kita sesuai islam yang menutup aurat masing-masing jelas jelas penampilan itu menarik menutup aurat tidak menarik ya tampilan harus rapi parlente keren dan sebagainya yang minimal laki-laki menggunakan dasi kemeja dasi rambutnya rapi kalau ada misalnya nggak ada jazz pakai jazz boleh kalau nggak ada nggak salah yang minimal itu adalah kemeja dasi kalau yang perempuan bagaimana yang perempuan yang menggunakan yang rapih lah seperti apa misalnya yang pakai kemeja atau kalau ada blazer boleh pakai blazer terus ya jembatnya rapi deh menarik itu poin penting untuk penampilan juga dalam mencari pekerjaan ketika kita perempuan kita baik kita akan merasa confidence dan nanti interview biasanya lancar that's all thank you so much for this time being so if you have a lot of questions please question me directly thank you guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you so much thank you so much thank you so much